Yes, balik lagi di QMICAL Guys, tadi kita ngomongin soal komunitas pecinta film horor Ngomongin film horor, film horor apa, Der, yang lu suka? Lu serem deh, gue suka Gue kan sangat suka banget sama film horornya Masa? Iya lah, Der Gue agak mengerikan tuh ketika nonton Conjuring Oke, jadi itu your favorite? Banyak, insidious juga oke Pokoknya salah satunya itu, Der, yang paling serem ya, menurut lo Ini, apa tuh, Sodako, Sodako Sodako! Bukan Sodako ya? Iya, iya, itulah pokoknya Kalo gue sebenernya gue gak suka film horor Di eye juga di eye Pokoknya itulah yang gue pernah nonton setelah nonton film dering itu Gue gak mau lagi nonton film horor Iya, iya, cuma gini, itu kan ngomongin film horornya luar ya Iya Tapi produsen Indonesia pun juga gak kalah, serem, Jo Banyak banget sih, cuma karena gue gak berani aja gue gak nonton di sana Iya, bener Potong di selengkap Batman, itu horor tuh Ada, ada, ada Tuh, cuma ketawa-ketawa doang Oke, Cubers Ini kita punya temen Temen kita ini, dia tergabung dalam komunitas pecinta film horor yang namanya Silentia Series Oke, kalo gitu kita langsung aja panggil gala bintang tamu kita nih Sip, have fun guys Halo Wah Terima kasih, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Komunitas olahraga Ini kenapa yang scary-scary Awalnya tahun 2012, gue lagi kuliah tahun-tahun akhir kalo gak salah itu udah udah masih soal lama banget Terus gue bosan, gue kayak pergi ke Bandung gitu sama temen gue Terus kita lagi ngomongin film horor, terus ada satu temen pesannya dia ngomong kayak, eh lu bikin film kan ga? Terus dia bilang kayak, gue boleh nyoba ga? Tapi gue ga punya background apa-apa, gue ga angeti kamera, gue ga angeti editan And actually sering banget kan kita denger kayak gitu kan Padahal gue juga belajar film lebih banyak di luar kampus, gue lebih banyak belajar film ketika gue nyoba segala macam di lapangan Terus akhirnya gue mikir kayak, yaudah kenapa ga dicoba aja, kenapa sih kebanyakan orang bilang, eh kalo lu ga angeti lu ga boleh bikin ikutan Padahal with only camera, with only handphone, you can make a movie gitu Jadi pertamanya kita bikin silentia kayak gitu Terus kenapa sih nama komunitasnya itu silentia, itu nama aja, atau mungkin ada mistis-mistis Gue pernah diceritanya, gue ga percaya hantu Karena gue ga pernah liat hantu sama sekali, ada yang really believe girls exist Ada temen gue yang katanya dia pernah liat hantu beneran di depan muka dia Terus lu sih denger kan cerita kalo misalnya orang liat hantu jadi ampe kabur, ampe teriak, ampe apa Ya pokoknya ketakutan lah ya, namanya juga Cerita dia yang paling menarik, dia bilang dia ngeliat hantunya dan dia cuma diep Dia bahkan ga bisa teriak, dia bahkan ga bisa gerak, dia bahkan ga bisa lari Dia just stood there in silence Ga mungkirlah kabur lah pak Yakin Dan udah saking begitu lu, luar biasanya ketakutan dan semuanya saking Ya maksudnya, jadi saking-saking itu ampe diin Dia ga bisa ngelapan apa-apa Ya gitu Anda pernah denger itu And thus in fear you will become silent, and thus silentia Dari komunitasnya sendiri apa aja sih kegiatannya, what you guys do Karena ini kan melingkup film horror, ada kegiatan itu sendiri Lumpul apa sih yang lu bahas gitu ketika ngomong Beda dari komunitas lain yang biasa nonton film horror, kita ga nonton tapi kita bikin Jadi sebulan sekali, tim intinya yang basically production house nya akan meeting Terus kita punya satu tim yang nyariin ceritanya, jadi kita nyari cerita berdasarkan kisah asli Kita bikin skripnya, cause I'm basically a script writer Untuk buat sketsa, terus kita sebarin ke komunitasnya siapa yang mau ikutan shooting kali ini Siapa yang mau main, siapa yang mau ikutan shooting, siapa yang mau jadi editor, siapa yang mau apa And they can do it Short movie ya? Short movie Nah ini sampe terbentuknya film Andalusia Yang menang di NAF kemarin Yang masuk jadi finalis di Vivan Nah ini, namanya kenapa Andalusia loh pilih Andalusia karena basically ceritanya itu terutama ngomongin tentang masalah bunga carnation Atau bunga, gue lupa bahasa Indonesia apa ya? Bunga anjali ya? Bunga anjali itu salah satu bunga khasnya di daerah Andalusia Andalusia itu Spanyol ya? Spanyol Premisnya itu tentang seorang cewek yang sahabatnya barusan bunuh diri Harus mengalahkan sebuah kutukan yang membunuh temannya satu persatu di sekolah Sebelum semua temannya satu sekolah mati Oke So it's actually filmnya ngebahas tentang ketika lu cewek Di masa puber lu dikumpulin dalam satu sekolah sama Basically dalam apa aja sih yang terjadi And if we put death between it Apa yang akan terjadi? Karena waktu bikin Andalusia itu pertama kali kita tau ceritanya Satu, temen gue ada yang curhat ke gue, dia mau bunuh diri tapi dia gak jadi Oh jadi inspirasinya juga dari cita nyata Terus dia bilang bahwa ketika dia mau bunuh diri As much as she is being depressed It's scary Karena lu gak tau apa yang sebenarnya akan terjadi habis lu bunuh diri Lu gak tau apa segala macem Dan dia tinggal sekali aja ngelompat Dia gak bisa And then itu yang malah kena di gue kayak How strong the will is to kill yourself gitu Dan sebab apa mengerikan yang motivasi lu sampai lu pengen bunuh diri That's gue bikin jadi ceritanya Andalusia Itu yang diangkat dari untuk cerita Andalusia Gila kayak diem gue Dan memang ini juga ya kalian bikin series juga gak betul kan Seri, kita bikin series juga gak betul kan Apa itu seriesnya? Judulnya Reminisce Reminisce Ceritanya tentang apa nih kalo boleh ada teaser-teaser Horornya horor kayak gimana nih Premisnya nih ya ceritanya Ceritanya ada seorang cewek Dia gak undang temen-temennya untuk main ke villa In one night mereka dihantui sama banyak penampakan Dan Nina harus ngeliatin penampakan-penampakan ini Tapi temen-temennya gak liat Sampai pelahan-lahan temen-temennya satu persatu hilang Sampai pelahan-lahan dia gak bisa keluar dari tempat itu Sampai pelan-pelan gak pernah siang-siang malam terus Nah Cubers yang dirumah pasti penasaran nih Den Dari Reminisce series ini seperti apa sih? Karena ini juga kan proyek eksklusif Dari kalian bersama Cubicle Nah ini Mending kalian langsung aja kita liat sekarang Biar bareng-bareng Betul ini buat Cubers gue harusnya bocoran ya Simak baik-baik film ini Serius Ada apa? Ini dia Terima kasih Terima kasih Coba gini gue pengen tau untuk video lengkapnya tuh gimana? Biar Cubers pengen mengakses Kalo mau nonton tiga-tiganya gampang Pergi aja ke cubicle.id Pergi ke jelajah Abis itu cari di Cube Selentia series Sip Nah ini ada challenge nih buat Cubers yang nonton Iya dong Ini hadiahnya luar biasa Ini challenge ya Cubers yang dirumah wajib banget nonton Nonton tiga episode film Reminisce tadi Sabi Perhatiin baik-baik Nah di masing-masing atau di salah satu episode ini Ini ada mobil yang hilang Pertanyaannya Mobil milik siapakah itu? Dan Kirimkan jawaban kamu ke twitter at cubicle underscore id Dan juga at netmediatama Jangan lupa dengan hashtagnya Cubicle Bentar kalo ikutan bisa dapet apaan Dapet iPhone 6 Aduh gue juga mau dari iPhone Gue udah tau jawabannya Itu namanya curang Gimana lu gak tau kan lu yang produksi Lu juga yang ngedalek Masih kesempatan buat kita dan juga Cubers yang di rumah Oke Cubers kita tunggu jawaban kalian Yap Ya betul ya Cubers dapet iPhone 6 Lo dapet ucapan terima kasih Sudah ada di bagian kita Thank you banget udah dateng Seru banget ngobrolnya Good luck for the next project ya Den Kalo kita buat Cubers Saksikan terus Cubicle Ini setiap hari Minggu Jam setengah 12 malam Waktu Indonesia Bagian Barat Thank you so much you guys Next week Tapi sebelumnya kita bakal ada performance Dari siapa Den Wiss Ini dia nih Tadi yang di awal-awal segmen Asteriska Ini dia Hingin menyapa lembut Selakan tahu apa yang direnggu Maksudnya Maksudnya Sendak saman Pohong Sanyia Dan Maksudnya Teluk hangat beliput raksan waktu yang telah terkubur